assalamualaikum bang gilbas walaikumsalam lagi dimana bang? lagi di cipete lagi sibuk ga? kenapa? ini bang gue pengen bilang, kayaknya lu sama gue lucuan nah ini gampang ini gampang banget langsung to the point ya kapan terakhir coli? kenapa? setenggak ya, setenggak aja ya karena ga boleh abis, setenggak aja tapi diminum diminum dihagakak sobat bertuah balik lagi di program terbaru dari tua kreasi ini ya program kesayangan gua karena belum ada pecintanya belum ada baru episode 2 di di biasa host kesayangan cewek gua ada anak tentara kali ini bintang tamunya ga bintang-bintang banget tamu doang iya tamu doang emang bertamu doang iya bertamu doang kalo bintangnya lu tadi jatoh gue make quiz kalo ini kagak ada lu kayak gitu jadi ada Alif Rivelino alif Rivelino ini adalah seorang pelukis hantu teman 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 apa dong oke oke ini dia berprofesi sebagai penari bali emang gua belda ini tuh sebenernya siapa sih gua teman sekarantina lu apa karantina apa dulu gua banyak karantina kopit terus yang di era jaksal ada gua karantina oh itu karantina deng ga di jaksal doang dulu karantina taruna lu udah terus ke 2 belum ada tagline eh? udah ada tapi taglinenya emang di menit ke 2 nah ini 1 detik tuh nah nah tagline berani jujur masa berani sih? ada taglinenya bukira lu mah nyiapin ternyata udah nyiapin dari tadi gua kan anak paski udah sering nyiapin siap ya kalo orang mager siap mager maler gerak udah kita gini gini aja gini gini aja gini gini dipotos ada begini jadi nih buat kalian yang baru nonton program terbaru dari Tua Kreasi yaitu berani jujur ini gua kasih tau rules nya nih rules jadi bintang tamu nya ini anggap aja dia bintang tamu lah ya walaupun gua ngundang dia karena pertemanan bang diangkat dia ini Tua Kreasi ini ada silver silver kata lu di atas kantor om om dead ini gua mencuk sedikit kenceng banget disini ada logo om dead nih ada disini iya kan dia semua channel orang dibeli dia kan hari tuanya pengen nonton youtube aja gajah ini punya gua dulu biasa anak ku sebelum tidur dipake hari tuanya dia iya dia mah semua om dead gokil lah ini gua mencuk agak kenceng gua biar ketawa kenceng biar kedengeran di atas om dead om dead slow ya jadi rules ini adalah berani jujur ini diks eh diks ya lip aja lah ya kalo diks ini diks aja gue manggil dia adiks gitu dia manggil gua kakak ya jadi berani jujurnya main games kita oke jadi lu tuh berani jujur apa engga nah tapi sebelumnya gua itu lu yang lu ambil adalah toples yang jujur jujur ini berisikan pertanyaan-pertanyaan nah kalo lu menjawabnya tidak jujur ataupun agak ragu-ragu lu mau ga mau lu ambil yang tantangan ini yang berani nah nanti kalo lu ga berani sama tantangannya nanti ada hukumannya apa? hukumannya minum ini eh gitu lu jangan nyebut gua anak broken home banget ya wih berani lu percara ya itu aja gagal ya lu mah ikut jujuran mah orang tua gua mah banyak jauh lah ini kalo jujur mah mungkin jereh ini makanya gua sekarang menggelik jujuran ayo dah jujur lah ya iya emang rulesnya jujur dulu ayo kemaren ada yang mau langsung nyelup ini ngapain jangan kata gua orang kita udah konsep rapi lu tiba-tiba bikin sendiri iya ane ane tapi sebelumnya gua mau nanya profilnya si Alip dulu ini keren dia ini adalah lu tuh senior gua harusnya dia ini dari SMP ya SMP gua dari SMP serap itu dari umur 12 tahun sekarang umur berapa ya sekarang gua 22 udah 10 tahun lu 10 tahun gua Bang Radit nya 9 tahun loh stand up engga engga kenapa gua duluin Bang Radit gua masih denger materi dia malam gitu-gitu masih denger gua lu 10 tahun stand up 10 tahun gua sudah ada di skena stand up gua mulai stand up itu inget banget 10 Agustus 2011 2011 lu udah stand up di SMP SMP masih SMP itu di Jakarta Selatan itu stand up Jaksel terus lu sekarang di komunitas Tangsel Tangsel karena rumah gua Bintaro dulu kayaknya ga ada komunitas Tangsel dulu tuh adanya BTS BTS itu behind the scene Jungkuk BTS behind the scene ada foto kepala sekolah di BTS tuh apa BTS tuh Bintaro Tanggerang Serpon karena skala nya terlalu besar di kecil ini jadi Tanggerang Kota nah Pamulang stand up Pamulang jadi stand up Tangsel oh Pamulang tuh kan ada di lagunya season 7 lah yang mana banget ya aku Pamulang lagunya season 7 mah di Jakarta Selatan apa ajari aku tuh jadi pejaten tanggut itu season 7 barang lagunya season 7 mah ada di daerah Jakbar yang mana dan pabila esok itu malah gua rasa di pinggang dan pabila encok dia mau gini terus banget ya datang bom bali iya dan Nurdin M top bawa yuk tangan Zat Panza pelos aduh ya Nurdin M top tuh M nya apa ya Dix aduh memang tau katanya Nurdin M long top memang gitu sih dia memang top Nurdin ini nih baru episode 2 loh gak usah ngindi-ngindi dia soal-soal gitu karena kan episode 1 kan bintang tamunya meninggal kan iya kan iya kan iya kan tapi tapi ini viewersnya ngelewatin viewers yang itu apa kejar storan kejar storannya Bang Pras ini video ini udah ngelewatin iya walaupun dia kebut ya kita kebut terus gitu iya bro aturan jadi kejar viewers dulu dulu iya Raiz baru tayang besok followers naik Raiz naik gara-gara ini Bang kalah jakir kalah naiknya jakir naik jakir naik professor jakir naik kalah naik sama Raiz iya gara-gara ini berani jujur bro yang penting jujur kuncinya jujur gue berani gue nanti buat yang mau ini juga kayak request request siapa yang mau gue undang di bawah gak mesti komik temen-temen gue banyak temen-temen gue lain-lain influencer influencer ada boleh-boleh iya nih disini gue link nih nah disini Yudha ke Yudha ke link ada link ke link Yudha ke link ini Yudha ini ke link gitu jadi gak pede gue viewersnya banyak banget deh tapi ada pecintanya jok-jok segitu ada pecintanya jangan sampe episode kedua disini bintang tamu nih beneran ini beneran beneran ini harapnya dokumen alip out gak bisa take talk awas gak ini awan cobalah cobalah abis ini gue kan komik juga nih lu gimana cara nolonginnya tadi ada jokes ini link ini Yudha sini sini aja kita pake terbukaan ini kan nih berani jujur kan kita tadi ada jokes gue mah linknya banyak disini gue link nih disini gue Yudha yudha tolonginnya gimana bisa pake editing nah nanti ya pala lu tuh lu tau gak yang kaya di itu yang bang pras yang pwk pala gede kan nanti pala lu diganti pala bang radit nih langsung nih tuh bintang tamu kita bang radit nanti gue gak setau orang ketipu tuh anjjn ngesel gue ini pala gue sih iya oke halo semuanya halo semuanya langsung gitu dong gue oke lah pokoknya profilnya si Alip ini stand up udah lama dari tahun 2011 sampe 2022 dan tidak jadi apa-apa juga weee apa? kasih tau film gue udah mau tayang tahun depan aduh disini promo film loh udah tau hostnya dengki ngapain nanti kalo ngomongin itu nanti yang penting kita masuk ke games utamanya oke berani jujur kita mulai sekarang ngambil ini ntar gue yang bacain gue ambil yang bacain hati hati deh disini pertanyaan ngeri ngeri ada menyangkut politik ada menyangkut episode 2 udah politik iya kita nyerang nyerang ketua PSSI kemarin jangan bang tapi yang tahun 98 udah gak kesinggung juga udah gak kesinggung juga udah gak kesinggung juga jadi diserang nih pertanyaan buat Alip yang pertama harus dijawab jujur gak boleh bertele tele gak boleh ada pilihan menurut gue sih gak usah langsung bertele tele 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 bergram gram gak boleh telegram ya gak boleh ya gak aja lu nih event stand up apa yang pernah mengecewakan lu? cing langsung yang pernah mengecewakan lu langsung aja event stand up gue sendiri yang mana gue pernah bikin special show pertama gue tahun 2013 spesial show termuda pertama di indonesia baru 2 tahun stand up itu? baru 2 tahun stand up yakin ya udah kocak itu? kepedean hahaha yang dateng 350 orang tahun itu banyak dong tahun 2013 oh banyak tuh 350 gue sudah stand up 1 setengah jam 3 menit gue turun hah? kok bisa? goyang nah ya kan kalo gak goyang tinggal disawer nah itu dia disawer pake durian panjang banget banget ya jadi spesial show pertama gue 1 setengah jam tapi 3 menit gue turun kalo itu hostnya bang david baru juara suci oke yang dateng tuh ada bang awes aduh ada bang krishna kalo gak salah banyaknya senor-senor dateng tuh dan tempatnya jauh di tamberang jadi buat gue mau ngecewakan itu 3 menit lu turun jadi diselamatkan dengan apa? penonton kecewa dong harusnya balikin duit kami kami babak waktu itu yang ngapetin kami babak stand up lama dia roti roti gitu ada gitu gitu yang kue kue kering kue kue kering gitu permisi roti gitu tapi pecah jaman itu ya belum belum juga ya emang jaman dulu kan masih kurang pengetahuan orang tentang stand up juga tuh masih ngelawak-ngelawak yang jatoh-jatoh kali ya ngelawak-ngelawak yang jatoh-jatoh kali ya ngelawak-ngelawak yang jatoh-jatoh kali ya itu gue disitu ngecewakan banget dan gue bikin shownya padahal berdua tuh banget deh sama kalo tau ada komik imam gunarto imam gunarto itu suaminya makmum gunarto imam sama makmum gini suaminya iya dong bener imam makmum gunarto imam makmum tapi penonton gue ada yang suka loh kayak gitu ada kok suka menit ke segini lucu banget gitu iya pake kutip imam makmum dong gitu karena ada komen gitu dong iya kan iya bener betul iya kira gue ga balik ke komutes 3 bulan tuh oh 3 bulan timburan ke patwa kan ketemu bang mamat bang mamat belum minta maaf waktu itu ya kenapa? karena kemaren minta maaf kemaren kemaren ah kenapa? udah terlalu banyak nyerang nah ya emang kan gue kan nyeri musuh disini uh beneran berani jujur engga gue berani doang jujur mah urusan lu ga lah kita respect sama semuanya nanti gue undang juga bang mamat sini oke kita berani jujur oh gitu ya mengecewakan lu banget ya karena lu sendiri yang ngerah dengan panggung lu sendiri tapi kalo event orang gue pernah bang apa tuh? gue waktu itu karena gue komika cili gue terkener sebagai komika yang sering ngisi di acara-acara cili gitu bang kayak mana tuh acara-acara cili jadi gue tuh masih spesial lah dulu ibaratnya sampe akhirnya gue ikut shownya ada brand namanya tupperware bang bener bener gue tupperware kids budget-budget korporat banget ya bener buset gue ngebadanin dari acara ke kelapa gading sap 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 sampe gue ke venue please welcome alivry felino gue naik panggung banget ya depan panggung gue isinya perosotan mandi bola maksud gue tupperware kids jangan kids juga emang maksud gue jadi gue sekarang pengen nonton 3 tahun 4 tahun banget ya kan lumayan yang nonton tupperware bingung juga loh banyak-banyak ini ngehibur tambur belum pernah sih belum pernah kan belum pernah bener dan gak mungkin pecah juga itu kalo kayak gitu kalo pecah kena marah emak lu kan ya pecah gitu apa pecah keluarga gue udah bilang anaknya jangan stand up kata bapak gue oh itu ya jadi ya lo mengecewakan bagi lo panggung-panggung itu ya sekarang ga ya sekarang ga aman ya panggung-panggung sekarang gue pecah banget dia sekarang bang seri banget stand up dimana aja anak apa tuh SMA terus kuliah terus juga dia pernah di tausiah tausiah gitu kan komika tausiah panselannya pansel-panselan agama ya idih ustad solmet kok udah ngeredek gue wih langsung jadi solmet sama lo cuman gue mau usad solmet yang solmet beneran coba ustad solmet langsung gini-gini ibu-ibu pengajian kalo ketemu gue ketau ngakak deh ginjalnya jadi ganjir lah tapi ngakak deh jadi satu kacau kacau gue jujur ya jujur ya jujur bang yang minggu bang yang minggu berani ini dong di mas sakabar aja dulu eh langsung ya ini to the point nih to the point eh eh bang yang minggu aduh ini bagus banget ini gue paling suka perpecahan duniawi nih siapa temen komika yang paling gak asik di tongkrongan eh iya tiang ayo ngasih cuman dunggu lo ga berani? kenapa alesannya ga berani kenapa dulu? gue sayang abang abang, gue kan adik sih, kalo mereka ga sayang lo ga respect sama lo, lo ngapain sayang sama mereka? oh dajal kalo pake topi naiki kayak gini dajal ya naikin untuk satu tuh nih gue nih mana sini? apa bang? tantangannya, tantangannya adalah lo telpon senior yang paling lo sayang terus lo bilang lucuan gua misalkan gua nih senior gua ucok jakbar, ucok jujur nih bang, lucuan gua dari lo gitu doang simple, hidupnya simple aja diks cuman kan masalahnya gede di depan ayo, ayo senior gua yang paling gue sayang yang paling lo hormatin banget ya kalo gua sih nebaknya bang David iya lagi iyalah bang Dimzi ngilang bang Dimzi woy siapa bang Beno? eh ga ya kalo bang Beno ya jangan itu, bang David ada ga ya? siapa? tuh attitude nih bang ya emang kita ngerusak kan, ngerusak attitude bro cape bro, hidup attitude bagus-bagus aja harus ada sedikit-sedikit konflik jadi nelfon terus bang David gua lebih lucu dari lo kalo boleh jujur nih mah bang cek dulu ya bang lagi sibuk ga? jangan jangan lo cek nanti bang ini pura-pura jangan langsung telpon sini tapi abis itu klarifikasi bang eh klarifikasi mah nanti-nanti ya kan yang penting jalan terus bang ditonton ini, oh ada yang komen Ali takut ternyata penakut komik penakut kalo ga berani lo minum eh berani dia bertanggung oh liat itu saya bang Dap tapenya ilang kayak gimana kayaknya ayo angkat, ayo angkat wah lagi sibuk lagi, sibuk ngejob dia gak masih gini, takut dia lagi emak keluarga ya selain David ini siapa bang Jawin senior lo juga kan bang Jawin bang Jawin bang Jawin bang Gilbas, bang Gilbas, bang Gilbas padahal kan ada pilihan ga berani ya bang Gilbas bang, ini akhirnya bang Gilbas bang Gilbas bang Gilbas lagi nikah dia lagi nikah di Bali ya, aduh kok kasi rinsut lagi apa mereka ga nganggep lo ade kali li jadi kayak lo ga disimpen itunya nomor lo coba lo telfon gua, sama kata gua simpen Assalamualaikum bang Gilbas Waalaikumsalam lagi dimana bang lagi di cipete lagi sibuk ga ini bang gue pengen bilang kayaknya lo sama gue lucuan gue dah bang jelas lah oh iya tapi lucuan gue bang asli kita kalo ada LPM kayaknya gue menang banyak dah bang nah emang ada yang pernah bilang lucuan gue ga ada bang 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 ini gue lagi di bang 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 aneh bang aneh bang bang bangaa bang bang ah udah dikop 그렇게 tapi berani bertanggung jawab tapi gue share kenapa bang gilbas yang lo telapen selain bang david? karena bang gilbas adalah orang yang menyelamatkan karir gua kok bisa? kan jauh dia ga satu komunitas jadi gua di kontennya, eh di konten, jadi anjing gemeter gua bangsat kalo gitu gua minum tadi ya? lu lagi tipes kali? jadi waktu dulu disaat karir gua sedang susut cuman bang gilbas dan yoga ervianto yang menyelamatkan gua masuk ke manajemen mereka bang apa tuh nama manajemennya? waktu itu nama manajemennya tanpa nama oh tanpa nama? iya yang sekarang manajemennya digabung sama manajemen batavendi jadi hiburin manajemen kita oh gua dari batal lu dari yoga ya? iya kita satu manajemen gitu nih beda rezeki doang nah gitu jadi kayak yaudah bang gilbas juga banyak kayak bang gilbas kalo nolak job lempadak ke gua gitu banyak menelamatkan karir gua tapi asli lu tau ga? asli ngelip kenapa lu dimasukin kenapa bang? karena di manajemen udah ada namanya bata ada alip bata nanti kita cari saja alip bata sajim 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 tadi sajim gue normalnya harus ke saja jadinya tadi alip bata sajahau gitu kan gabisa sajim how harus gitu gitu ternyata karena kita kan islami kan islami kita islami gater banget buat konten ini ternyata bang bang. aman baru satu nih jujur lagi balik lagi wah gila attitude ini bro banggil bas ene ga usah lagi lempar job ke dia saya lebih cerdas jangan bang bang nah gue yang baca aduh jangan, takut gue banget eh, gue salah ini ah nih, ini gampang sebenernya langsung to the point aja lo apa? suci berapa kan yang terbaik sepanjang masa, kenapa? suci 4 kenapa? karena penonton-penonton paling banyak kualitas-kualitas komici yang menurut gue suci 4 banyak menjebolkan di industri yang paling hebat termasuk gue dan banyak di suci 4 tuh gue bener-bener belajar ada teknik segala macem tuh gue belajarin suci 4 lah tapi lo dari? suci? gue suci 3 udah sempet ikut suci berapa lo yang kompetisi? suci 1x kenapa gak terbaik suci 1x? celah lo ada aja lo ya? lagi kan gue nanya kayak gini lo orang berdasarkan lo lo kagak bersyukur lo berarti lo, udah masuk suci 1x lo gak perbaiki kita eh suci 1x pengen terbaik cuma kompetisi gue sebentar jadi gak terbaik-terbaik amat buat gue terbaik buat lo karena lo lama di karantina lo ngerasain kebersamaan itu gue kan gak ngerasain apa-apa di karantina mohon maaf kalo marah suruh copot headset dulu apa? iya ini karena lo masukin pake tadi eh manganin pintu dalam mobil lo aneh banget tapi suci 4 menurut lo suci 1x engga berarti suci ada 2 pilihan gue menurut lo suci 5 jelek wul apa? yang kan terbaik iya kan terbaik bukan berarti yang lainnya jelek oh suci 1 yang gak seberapa menurut lo gue suka banget pak wisben lo jangan kayak gitu apa pak wisben yang pesulap? gue pesulap dia suka ilang itu sampe sekarang gak maksud gue sampe sekarang dia masih suka sulap iya masih suka itu dia suci 2 gak terlalu menurut lo bang kemal lo benci bang kemal ada 2 pilihan gue tadi ya suci 2 sama suci 4 karena suci 2 pertama kali gue kenal stand up kan karena ada om gue disana kan oh bang arinimo iya disana kan nah itu kalo sudo tuh awal cintanya gue mas ternak tapi secara kompetisinya gue suka buat suci 4 suci 5 gak terlalu gak terlalu suci 6 lo benci siapa? pak gamayel lo gak suka polisi polisi simpel karta gak suka dosen gak suka dosen ngotak gak ada desender gue juga pak irban gak ada nih jujur dia jujur gue lagi kepikiran chat gue gak dimana sebanggir mampus dia tersinggung bro dia lagi sensitif apalagi lagi pusing nika uuuuh disini eh liat lo gue udah cape banget di konten ini siapa performen paling jelek penampilannya di hiburan hiburin? itu gampang banget jawaban gue siapa? virda kenapa virda? makasih ada komik model baju ketat tapi jadwal syuting ngelonggar tapi virda kan baik sama lo woi lo satunya jemen lo serang gitu ya dek sih orangnya? gak karena di hiburan-hiburan konteksnya gue sama virda serang-serangan tadi kayak pertanyaan buka dia tuh dah fans virda banyak fans virda banyak banyak yang nyerang gue juga udah bodo amat gue sama fans dia bodo amat gue virda karena mungkin itu pertama kali virda stand up oh iya 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 tapi gue udah bagus-bagus semua banget ya ah gitu samet menghibur ayo ambil jujur lagi boleh udah mulai panas bang ilbas gak bales-bales gak? orang lagi sensitif lo gituin bales kata dia gak percaya gue mukanya pada serius semua disana gitu ya mampus lo bang ilbas langsung aduk ke ini bang ajis emang begitu alip kata dia gampang bang bang nah ini gampang ini gampang banget langsung to the point ya gampang kapan terakhir coli? hahaha kenapa? ya cuman coli yaa gak berani coli gue punya program namanya menjemput berkah net tv sama uktad soli nama alip menjemput berkah namanya coli masanya ngaku ya menjemput udah jadinya udah gak berkah lagi gak berani gak berani gue udah gak berani jujur dia berani nih nih terakhir eh terakhir langsung to the point sini hp lo hahaha tantangan gak? liatin search history youtube yes sini gue bacain sini kalo gue aneh pasti lo ada ini kan baby person call dance masih ada tuh hot scene kissing indonesia gak ada story youtube lo sinyal bro gak ada sinyal bro ya pake wifi katanya ini banyak job apa nih negara indonesia hancur kok lo nyari negara indonesia gak ada politik wah sinyal sinyal gak ada sinyal nah elah kalo youtube itu biasanya standar standar tapi emang aneh ada nih gue youtube tuh ada gue aneh wih lo suka ama aneh aneh gue aneh bikin hari ini hari esok acau rabu wage waduh alip ripelino wih nyari diri sendiri hahaha 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 di youtube nyari diri sendiri aneh banget oooh terlalu peti goblok nontonin diri sendiri tuh biar apa sih biar naik kepercayaan diri hahaha alip ripelino siapa tau nambah ya nanti lo searching paling atas yang ini acara ini woi langsung dihujat tapi hahaha zara leola jawin nur wah lo nonton bang jawin naik gunung naik gunung suka aku oh lo suka naik gunung tapi gak diajak sama dia gak kan gue lagi bajar frida gak akrab 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 oh frida itu menyelam menyelam biar apa mencari karir lo yang udah tenggelam hahaha hahaha menjemput berkanet tv oh pengen liat diri sendiri pengen liat diri sendiri vindes oh iya lo lo pengen diundang vindes juga iya ke putri ya gue aja belum gue baru yang satunya subway radit yadika jadi kemarin gue makan capek sama temen gue gue pengen ikuti resepnya bang radit oooh tuan 13 versus versus jo milian gue nonton juga tuh rime face rime face rai bong tv siapa tuh rebong adalah sahabat gue pemerintah utama di jeng danjun rebong yang jadi dan itu kan gue hahaha rebong jadi un hahaha gue abis ada podcast sama dia oh podcast juga iya lagi ngeliat aril noah lah lo suka aril noah juga ada aril noah ada aril noah ini oh gue aril noah itu dia abis featuring sama enda ungu gue pengen nyari oh enda ungu kesya featuring zara iya tadi Zara mana nih sama anak enda stand here alone tau gue kisya anak enda oke komedi central ozara ngkuti oke berarti normal normal cuman bagian alivi felino udah maul sih gue iya lah aneh banget lo searching kayak gitu emang lo gak pernah searching gitu gak gue ate semua hahaha ate khas kreatif ate somasi ate roasting lah gitu gitu emang harus pd harus pd harus pd kita gak boleh am pd am makin basah nih ayo jajar lagi jajar lagi seru ya adara gue santai Dips gue minta mape gimana ke banggilbas ya oh ini ini dip nih kita udah masuk ke jam jam malem Dips ini dip lo bakalan ada tisu ga tisu tisu magic tisu magic tisu biasa tisu sedih nih apa kata kata dari orang yang paling menyakitkan yang pernah lo terima wah deep banget ini harus lo jawab sih kalo kata gue kata kata dari orang yang paling menyakitkan yang pernah lo terima dan lo inget dan lo bakal buktiin kalo itu gak bener misalkan gitu kalo gue paling menyakitkan adalah buat gue waktu gue keluar suci suci one edge suci one edge ada kata kata yang bilang udah lip lu gak pantes stand up lu tuh cuma jual ke sejen orang tua lu yang gak akan bisa membantu masa depan lu Bu 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 oh netizen tapi. netizen itu. netizen mah aman kalau yang kenal. oh ya kenal? kalau netizen mah semua dihujat yang kenal ini. dari orang yang gua kenal. kenal dengan apa yang lu deket ternyata dia kayak gitu ngomongin lu di belakang. tuh ada salah satu senior. siapa? ga jangan sebut bang. ya harus sebut kan ini berani. kalo engga ini. tapi udah terlanjur lu ngomong set upnya Dix kayak, tangguh ga sih lu udah kenal set up? kari ini orang kan bertanya tanya. kan bisa ini dulu? bisa ini dulu kan? ga tau lu udah bilang bisa langsung kesini bang sadiq ini dulu lu berani dulu bang ga berani gua kalo senior lu yakin mau berani? ga berani gua pertanyaannya sama bisa ini aja kalo gitu gua ada bacain padahal ga ada pertanyaan ini konten apa sih? gua nolak ini kesini sama fair fair spill chat langsung urutan nomer 5 coba cepat gua harus liat dulu engga langsung mana whatsappnya woy woy samar samar karena ada pilihan gua kalo gua gabisa minum lu udah tanggung nih minuman nanti ujung ujung oke uruf anji whatsapp whatsapp gua dimasih lagi ate nomer 6 berarti rais ga gua liatin ya kalo ini ya karena ngerin nah 1 2 3 4 5 my fame my fame ga termasuk ya kalo grupnya ga sama ini ga termasuk itu my fame juga keluar gue sih 3 doang ini 1 2 3 4 5 gua kalo gua ga termasuk asya hafidah asya hafidah siapa itu asya hafidah nomer 5 nya asya hafidah itu pacarnya saudara gua apa tapi kok lu beda lu kayak asya apaan sih gua cuman kirim stiker sudah kudogi sudah kudogi beda dimananya sama yang bapak kumis ciuman sama ini maaf saya becanggih ga ada apa-apa lagi tapi beneran asya hafidah bukan asya hafidah bukan orang spesial bukan orang spesial ada lo orang spesial ada lo bisa sebut namanya sedang ada tapi ga mau sebut namanya nanti dulu inisial nanti dulu inisial A B C sampe Z nanti dulu ciri ciri berhijab kah atau tidak engga atau apa berhijab berhijab suka naik gunung berhijab suka naik gunung jupri pake rabani lucu banget jupri pake rabani jelek banget ya jupri pake rabani tampil gini iya yang poster dia pecil bro itu jupri pake rabani lu oh iya nanti gua eneng jupri dah seru juga tuh oke berani tapi gua harus ini harus iya yang selesai lu sosok nanti aja lu takut sosok lu gua panjing mulu kagak ini umpannya ini berapa pertanyaan lagi sampe abis nih sampe abis yang ga penting-penting kan kita buang nanti aduh ini harus langsung jawab dan kalo kata gua sih yang berani ini kita iniin dulu karna dia libur lebih asik mana komunitas BTS atau tangsel iya udah jelas jawabannya apa katanya jelas katanya jelas kalo jelas langsung to the point nanti aku udah jelas mau berani yaudah berani mana takut banget ya bukan apa mereka yang support gue ngobrol pake helm sampe akhir video ayo akut ini ih 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 lo pikir gua ga pergi-pergi kenapa di paku minumnya cuma 1 tahun dulu aja tenang aja di, karena disini nih orangnya penuh prepare gua ada ini kalau minta-minta kenapa gua bawa plastik kemana-mana karena kalo gua ke club enak bungkus ceweknya iyaa yaa waktu episode 1 episode 2 gua marais ya tau banget komedi sahur lu pada ya ayo ini enak banget ini adalah jus ini melon tapi melon tempok melon tempoknya cium akdel ga ini jus ini daun 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 lu mau pake helm apa muntah berseret gua sih orangnya ga maksa jiks baru cium gua gini doang lu cium aja engga mal kates ini kates kates siapes lu kalo lupa kacamata kayak ini tatan udah gede masa iya suara sapi tapi ada yang tatan udah gede setenggak ya setenggak aja ya karena ga boleh abis tenggak aja tapi di minum di minum ga usah di kosong tisu 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 karena ne usah haa hal amdouillah kameramen ikutan muntah ah aja 서로 iya lu belum seberapa rais kemarin lebih parah liat aja nanti lo liat aja nanti episodenya pasti dia minum mulu nanti episode kemarin dia 3 kali minum 3 kali minum dia pas udah kemarin 3 kali minum awalnya kayak tenggak-tenggak biasa aja gitu-gitu pas ketiga sampe gitu lambungnya ngikut lambungnya ngikut lambungnya ngikut iya keluar lambungnya beli rokok iya lu ga bisa nanggung joks gua aduh karena biar lagi sedih kita iklan dulu ini ada korek daripada ga ya ga ya udah aman 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 menerima hukuman berkangan gitu ada hukuman lagi lain-lain ini aja cuman kan menyiksa ga wah ini masalah nyakut di tenggorokan nih bang Sethi Rais sampe ngechat gue gue sampe ga bisa makan apapun yang gue makan rasanya pahit katanya dia nanti dia minum banyak banget di episode kemarin ga dia makan sampe mikirin mantannya ooooooh pahit pahit mantannya yang penutup tenap itu jangan disebut bro apa-apa apa-apa ayo jujur jujur next kita penonton ini rata-rata ya pertanyaan ini sebenernya dari netizen juga ada beberapa di komentar cuma kan baru episode 2 jadi masih beberapa lah nanti kalo kalian tuh langsung ya pertanyaan untuk siapanya di DM bentar nah ini gampang ini pasti cepet loh daripada lo begini kan menurut lo siapa juara suci yang paling ga pantes ya elah kalo itu mah di luar siapanya setiap kenapa sih ya gapapa kali namanya pendapat lu kalo nanya gue langsung gue jawab kalo gue tapi kan gue kan host hehehe jadi gue yang nanya enak lo punya jabatan disini nih kok kasih buat lu gamerni eh lah eti itu di atas segalanya ternyata lah lucu nomer 2 anjing nih bagus anjing nih bagus buat lu plastik masih ada plastik masih ada gua yakin sih kalo dia mah ini kirim cep di grup stand up bro pinjem duit sejuta dong tanpa lo berjelasin apa-apa grup stand up di tangsel ga lo mau di tangsel apa di stand up indo lo ada di grup stand up indo ga? ada bang ajis lo mau ada enak ada gue di stand up indo enak ada enak harus yang di grup stand up jangan yang grup manajemen itu kan ada gua nya masih slow slow itu mah mereka nya kalo grup tangsel nih wah apalagi kan denger-dengar soal uang kalo komunitas kan kadang-kadang suka ini ya berani 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 stand up tangsel stand up tangsel tapi lo ga jelasin ga usah jelasin sampe acara selesai ini ada sledri nya disini kayaknya ini ada sledri disini ada apa itu ya tarantula kok ada tarantula bisa-bisa apa bro minjem duit sejuta dong ga usah pake emote apa-apa kalo bisa ini pake emote gini nih namsel ya bro minjem duit sejuta dong bro pinjem duit sejuta 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 dong dong tetap terus lo eh kirin emote gini ya emote gini jangan ga usah pake emote kan lo lo ga usah emote kan lo biarin biarin nanti lo eh sorry salah kirim gitu jadi orang kan ngira lo minjem sama orang hahaha ya li ternyata pinjem duit tapi ke grup hahaha ini kan gue mampu nih bang niya disini kan gue budgetnya budget respect nih jadi gue ga respect amal lo eh sorry salah kirim hahaha banget nih yaudah ga ga sampe itu aja yaudah boleh sih jangan jangan biarin tanggepan ntar kalo udah respon disini nih ya kita bisa tau tanggepan asli orang-orang terdekat lo respect ga dia amal lo bener sih gitu udah kan biasa ada yang baca doang betul gitu ya oke udah aman ya ya dia berani oke gokil seru banget acara ini bro oh shit coba masih mau lanjut masih yaudah tapi ini gue sumpahin kita ada ini juga ada pilihan kalo ga mau lanjut gapapa dada tapi honor ga capet nah lanjut bang ayo bang ayo bang ya kan gue kasih pilihan takut kasian di gapapa istirahat engga gapapa gue udah nyerang-nyerang orang banyak senior gue jadi attitude pasnya ga turun gue honor aja bang jadi desember kerjaan gue cuman ini lho bang ga ada kerjaan lain lho gue jawab dengan jujur siapa tokoh bokeh favorit lo? dan kenapa? Ustaz Solmet eh kok Ustaz Solmet? menyebut berkah saya tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu ga kira siapa hal bokeh ini Ustaz Solmet ga usah jangan diarin kesana iya orang nanti itu kan tulisannya itu judulnya jangan masa artis bokeh kesukaan alif Ustaz lu sendiri sini asal ngomong dikit karir hancur kalo gitu ngobrol dirapak aja tadi bang kalo gampang potong-potong gini berani dari cemen kayak emas emas cemen juara satu suca satu cikaram nah ini udah gampang deh buat instastory layar assalamualaikum warahmatullahi wabahmatullahi 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 cemen Wabahmatullahi 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 k событиh bua ah buat instastory layar hitam dengan tulisan terimakasih komunitasku sudah waktunya gue cabut kalo udah Ami ngutang ga di respon Ami ngutang ga di respon terus langsung terimakasih komunitasku ini waktunya aku cabut, sudah saatnya aku cabut ayo cepet dan ini boleh diklarifikasi tapi nanti setelah tayang jadinya lo masih selang sehari itu harus tetep kan nanti di transfernya setelah itu abis ya jadi waktunya segini besok berarti pas lu mau ngacem gue apa juga ga tanggung tapi kalo ekonominya kan lu kan orang kaya diks udah dari lahir kaya langsung terimakasih komunitasku ini sudah waktunya sebenernya dik udah tanggung diks lu tuh di grup udah heboh ini kan ya aneh ya dik di grup udah heboh tinggal tambahin aja biar bergitu orang nanya nanya responnya jupri anji gua tadi di grup di hack ini alip ga pernah ga punya duit sorry salah kirim oh gausah yaudah kalo kata gue tambahin itu biar jupri makin nyakin kalo lo ada masalah tapi klarifikasinya setelah tayang setelah tayang terimakasih komunitasku ini waktunya aku cabut waktunya aku pamit ad stand up indotangsel aku pamit ad stand up indotangsel ad stand up indotangsel bacut lu yang di belakang kamera ad stand up indotangsel ayo emo 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 iya udah ya liatan ga? aman ya liat waktunya aku pamit iya ini aku story ya satu dua apa ada Sarah satu dua tiga aduh 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 konten ini baru dua episode dikeluarin lu diks lu udah sepuluh tahun disitu cuman perkara duit aja lu langsung mau duit itu emang segalanya bro ini bro ngerusak lu ngargain lu tapi udah kekirim belum? udah kekirim nanti kan ada skips up aja gua kalo jadi lu diks mendingan minum sampe dua gelas gua ketimbang gitu gitu gua jadi nyesel tapi udah udah ntar gua kirim jumlah viewers ini nya dah nah mantap berani aduh di repose aja gua tunggu banget di repose bau kan? lu batuk gara-gara bau kan tadi kan? gua lucu aja lu nurut nih jujur dikit lagi kok di sisa dua lagi kok ini loh tiga aman nanti kan yang ini nah ini langsung to the point udah lah sekali ini aja udah langsung aja berarti gampang pertanyaan siapa komiknya senior paling ga lucu menurut lo? kan banyak komik senior ga mesti juga yang akrab-akrab juga aman iya kan tapi yang masih aktif ya kalo bisa yang abis lulus uci gitu-gitu biar orang tau ga masalah editornya takut ngari gambarnya siapa gua nyebut Dodi-Dodain ga ada yang tau oh lu Dodi-Dodain lo ga suka juga ada senior viewers lo kurang satu tuh ini balikin ha? balikin keberanian gua keberanian gua cuman ke senior yo olle jemen jemen bang lu kalo gitaran jangan ke senior jangan nyakit-nyakit lu bang ga ini bukan urusnya gua orang ini ada tim kreatif sadik ha jadi sadik anjing kurang aja lah ini nih telpon kolok tiga terakhir lo dan bilang hai sayang lagi apa anjing tapi jangan dikasih liat namanya ya tapi suaranya harus ada halo gitu dulu dia ini kolok ketiga gua siapa? raih suci oooohh bentar dulu gua yang milih woy ketiga tapi cewek jangan cowok kan cowok lo mana sih ini face yaudah tuh nih yaudah sini gua cari ini putri siapa itu? itu saudara ya? jangan lah kalo saudara udah itu sahabat kampus udah lo sayang ya bilang putri cengeng namanya putri cengeng namanya emang cengeng rais nyebelin kok lo suka sama rais rais telat gua namanya wah dia ga aktif banyak nih cewek tapi ini ya ayunda hanifa siapa itu? bang ate itu siapa? ada itu temen kampus gue juga yaudah gapapa kenapa emangnya telepon woy bang perimawan nganin deh story kenapa jangan dibalas sampe acara kelas jangan dibalas jangan dibalas jangan dibalas woy bang ate padahal yang hadipan tadi ini ini pasti diangket halo halo sayang kenapa? sayang lagi apa? uh putri cengeng juga langsung angkat eh kok jadi dua orang woy eh apa? halo sayang kontro pancing sayang lagi apa? pagi cengeng eh kok jadi dua orang woy halo sayang kontro pancing sayang lagi apa? eee dapet lagi ngentut ternyata putri cengeng lagi ngentut aduh aduh ya Allah anjing 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 jangan jangan woy ini keren loh tapi Ali termasuk keren ya keren loh lo gokil lo attitude lo jaga sama senior tapi sama temen gak? hahaha bang primawan tadi nanya kenapa? kalo dia udah nanya berarti dia tuh udah kayak waduh ditepon lagi ganteng banget eh udah nih pak nelponnya karena lo tadi bilang sayang iya aja lah langsung sayang jujur gue lagi ya apa abis ini? bintang tamu kita yang di luar tuh ada yang panik tuh pasti eh langsung poin sekali nih daripada lo gitu lagi pasti gampang pertanyaannya lebih lucu jupri apa david? iya kan kalo lucu sererah dis gapapa gak tersinggung dia itu mah gampang banget iya gue kalo pilihan ini sama ini aja gue tau kalo ujan ngapain? iya jupri apa david? iya bang david lah udah paling jelas oh kenapa? kok jupri gak lucu? gak hahaha iya kan bang david lucu iya jupri gak lucu berarti buat lo jupri jahil oh ternyata stand up cuman jahil doang gak gak dapet punchline nya lo lucu lah kan lu lucu iya kan lu bilang aja nih papil ini langsung kalo gitu tapi gue udah terlanjur jupri kenapa alesannya jupri gak lucu? kalo jupri lucu kalo lucu jupri lah lo milihnya tapi lucuan bang david berarti apapun usahaan jupri gak bakal bisa ngejar bang david? gitu rejeki kita ada gak ada yang tau di ada orang yang baru ini terkena langsung gitu ada lu kalo di neraka nih yang paling banyak ngomong mulut udah kayak tanganin lu pergi mulut tuh umur satu udah kayak gak tapi udah di asuransi mulut hahaha kalo lucu lucuan bang david gue karena gue emang dari awal role model gue tuh bang david gue suka banget role model jupri kan temen deket sering kombut menurut lo dia gak lucu materinya lucu tapi kan lucuan bang david lu nanya lucuan siapa lucuan bang david dari jupri lucuan bang david dari jupri jupri padahal lagi tour lo ke luar negeri ada aja iya kan gue juga tapi gak lucu bagi lo lucu bagi lo lo yang paling lucu daripada jupri lucuuan gue di jupri lucuan jupri udah banget nih gue udah pamit di komunitas udah banget gue gak mau banyak banget disini notifnya ada yang ini besar ada yang tuh mengapa lu alip bukan alip juga nanya siapa kak windy sampe uh kak windy net tv langsung aduh dik sampe kekerjaan aduh ini belum tayang gue udah orang net udah nelfon aja ya aduh gimana nih tadinya mau gue berhenti tapi masih seru yaudah lanjut dah udah udah gue hancur hancur udah gue maksudnya gue gak dapet program juga banget nih jujur ya tadi jujur bang david thanks thanks ini program aja ntar gue di ini pun nonton gak ya semua ini adalah tim kreatif kalo saya menjalankan tugas aja ah ini gampang pasti buat lo gak mungkin lo ini siapa juri suci paling gak kompeten menurut lo lah bang ate gue omong kan yang komik ya kan semuanya mau lu ambil gue pilih juri lagi gue ya Allah ya kan bisa aja namanya orang selera beda beda udah 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 kita ini belum dapet di sekarang ini 2022 lu kayak orang dagang asur hancur ini baik mulut lo niatnya udah kebatin ini lebih parah sih ini tiru instastory terakhir dari orang nomor 7 di kolom story instagram yang gaya yang gaya yang gaya yang gaya yang gaya yang gaya marah kenapa bang sat kenapa di gitu yang setada pindu tangsel gue 1 1 2 2 3 3 3 3 ini galuh banyak banget yang komen ya pamit kenapa livin diraka 6 6 7 7 putri putri ya nanti ya kan lu ngikutin gaya doang gak usah diliatin sini gaya nya gimana gue pilih ini oh dia gini sama gitu jadi pasin tuh yang atas gini yang gini 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 putri 1 2 3 1 2 engga itu nirunya di story juga kan di story juga gue ngapain udah depan kamera kayak gini tuh wih ini putri kan gue jadi ngebayangin ngetot sama siapa hahaha 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 iya kan oh ini putri iya oh itu nama putri putri gue dihafalin hahaha aku udah berani ya engga itu story lo sorry juga jadi nanti makin mengawatkan Alip ini kenapa ya kok dia niru foto gua gitu dari tadi putri inget ini nelfonin ya gapapa bro gapapa bro ini waktunya lu untuk memilih-milih teman gue terlalu banyak becana hahaha tapi ini udah terlanjur gue udah story jadi lu mau muntah muntah aja gua ga sehat lip angin lagi-lagi banyaknya ini lagi musim hujan udah banget ya beneran udah gua udah terlalu banyak tapi putri terlanjur itu tuh kan ah udah banyak bro bro yang reply gue orang serius bro itu bro kenapa lipah semua itu lo ada masalah apalagi ini hahaha gue bukan bukan ala gua ini dari tim kreatif dan dia mau juga gue story gitu lagi ini lagi gapapa bentar lagi kan udah mau kelar ya tapi kan tayangnya masih puasa tahun depan ini tapi kan kita lu pergi juga lu pasti udah laporan sosoan juga sih enggak nah coba ayo minum setenggak ih gua sih mendingan gaya gini ya daripada gini enggak malah lebih menguatkan eh malah melemahkan yang tadi masa udah udah pamit dari tangsel dia gaya lagi iya tuh lu bener masalah apa putri doang daripada komunitas li nah oh ahli bercanda kata gitu lagi dibikin grade 2 gitu ya tadi ya iya ahli bercanda ternyata kata si tangsel cuman putri kan ahli kenapa aduh iiiih jadi abis dia pamit dari tangsel abis dia pikir oke ya ya langsung kirim langsung kirim langsung kirim ayo berani aduh 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 ini ini gua diri lu liat yang di play story gua berapa orang rame banget rame ya lu pamit dari komunitas gua masih gua masalah apa li gua gak berani pamit pamit gitu itu kan krusial kita harus menghargaiin oh mulut lu mulut lu kayak sahabat yang nyombrani pas temennya seliku kan bener2 udah ngedadian sama dia gitu normal-norma itu harus kita jaga li walaupun gua mah lebih baik gua minus gua yang bayar ete dah satu-satu yang norma yang ngejaga cuman norma kamaru apa tuh cahe 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 norma norman kamar bliptu ada bliptu nya udah nih terakhir nih terakhir jujurnya terakhir jujurnya terakhir iya kan beraninya hahaha gak 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 lu jujur terakhir terakhir tapi lu baru minum sekali rais 3 kali kemaren iya sih wadah ini mah gampang karna karna lu broken home wah lebih respect mana mama boka sama penyokap alesannya kenapa ya gapapa kan nyatanya juga nyegerin hahaha calon tau kamu ternyata calon eh lu tetep ngamang itu juga lu jaga dirumah tapi putri cengeng lu nodai tadi iya putri cengeng gua gak ekspetasi jawabannya begitu hahaha emang biasanya dia gak gitu ngamangnya iya gatau gua temen-temen tapi bener kan berarti kalo gak kalo biasa kan kaya aku sempet gitu kan oh berarti dia beneran lagi itu sempet-sempet lagi nyentut gak ketelepon aneh banget iya siapa iya kan di oyo hahaha iya kan yang jendelanya dipaku buset yang kasura lengket banget iya yang pasang giginya hambar iya hahaha telpon bokap atau nyokap bilang lagi butuh duit nah itu gampang namanya anaknya iya kita dulu tiba-tiba dia mau apa sih lagi gini hahaha 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 anak-anak komunitas neponin gua nih hahaha gimana nih anak-anak komunitas neponin gua ini udah mau abis gua nih aman gimana kalo kita kerjain dulu boleh iya ntar gue ate anjing nanti gitu-gitu enggak ya ayo apa berani ya telpon bokap atau bokap butuh duit oke dan harus ditransfer hari ini juga gue gue ditelepon 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 ke komunitas hahaha ih gua mau mendingan minum gua aneh banget halo halo iya kak bun hidup berjalan bun lagi butuh duit nih kenapa kenapa berapa 3 juta buat apa nabrak tadi astaviro razim kakak nabrak apa nabrak jam kuliah nabrak jam kuliah hahahaha bun ini ini atel lagi sama alip lagi podcast bercanda ya bun ya bun aku mau kirimin 5 juta hahah mau tau ga info putri lagi ngapain hahahaha gak 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 hampir kita kasih info putri lagi ngapain putri lagi ngapain putri piti nimi ini orang udah apa whatsapp ga gue angkat nelfon nomor loh semuanya siapa itu egi tuh maksudnya kata egi itu ga mau lo angkat dulu udah taro aja aman aman gue udah berusaha ya untuk gapapa gitu tapi dia tetep kakak emang dia emang sebel aja sama komunitas dan momennya pas gak gak gitu anjik udah abis yang jujur udah abis jujur berarti abis 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 alip mendapatkan skor jujur berani berapa skornya bagi gue ya dari 100 tuh lo termasuk yang 78 raih 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 hampir sama gua mengincer hampir 90 raih hampir sama jujur apa berani 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 gua lupa berapa ntar gua inilah raih 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 dan juga add mvp pictures karena banyak informasi menarik berperan sebagai the done oke itu ya selalu alip semoga dari komunitas tidak dikeluarin semoga putri tetep lagi nge gitu bakal ada klanifikasi banyak ya abis ini ya oke teman teman nanti kita balik lagi di program kesayangan gua yaitu berani jujur siapa lagi bintang tamunya lo boleh komen yang request siapa nanti kita turutin karena bang pras linknya banyak iya oke bye bye assalamualaikum bang gilbas